Mutiara Selam Dan tidak akan menolongnya Sehingga jika ia mampu semangat Untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan Waktu tersebut akan mendukung Dan menolongnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Abina muhammadin wa alihi Wa sahbihi wa man wala Ashadu an la ilaha ila Allah Wa ahlahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadin abdu Wa rasul Akhal iman Kehidupan seorang mu'min Tidak lepas dari ujian dan coba Ujian dan coba itu pasti akan Menimpa siapapun dalam kehidupan dunia Tapi bagi seorang mu'min Itu adalah merupakan kebaikan Saat ini Sedang terwabah Seluruh dunia yang disebut Dengan penyakit korona Pastilah disana ada Hikmah-hikmah yang sangat besar Yang Allah subhanahu wa telah inginkan Lihatlah saudaraku sekalian Dengan adanya wabah virus korona ini Kita lihat Siapa yang benar-benar Yang bertawakal kepada Allah Dan yakin bahwasannya Orang yang bertawakal kepada Allah Pasti Allah akan mencukupinya Siapa orang yang Ketakutannya kepada korona Melebih ketakutannya kepada api neraka Wabah virus korona Seakan Allah subhanahu wa ta'ala Ingin Memperlihatkan akan kebesaran Bagaimana tidak Negara-negara ada kuasa Yang katanya mereka punya Teknologi yang hebat dan canggih Ternyata tak berdaya Di hadapan virus yang kecil Dan tak terlihat Dimana nuklir Demikian pula senjata kimia Dimana acu juga Teknologi-teknologi Yang dibanggalkan oleh manusia Dimana orang-orang yang hebat Dan pintar itu Orang-orang yang congkak dan sombong itu Ternyata Mereka sangat ketakutan Menghadapi virus yang sangat kecil Yang Allah kirimkan Menggetarkan dunia Seakan Allah ingin memberikan Paling peringatan Wah kalian wah manusia Sangat lemah Lemah sekali Seharusnya kalian Senantiasa tunduk kepada Allah Bersimpu kepada Allah Meminta kepada Allah Pemilik virus koron itu Seharusnya kewajiban Kita adalah sadar Bahwasannya Sehebat apapun manusia Sama sekali Tidak ada apa-apanya Di hadapan kekuatan Allah Palingatan juga Bagi orang-orang yang Persekutukan Allah Sebagai mereka yang minta Kepada mayat-mayat Yang telah meninggal dunia Dan keyakinan katanya Ya kalau mereka mengunjungi Kuburan-kuburan Para wali itu akan terhindar Dari penyakit Lihat saja Bagaimana di Iran Di sana Mereka punya keyakinan Bahwa kuburan Wali pulan Kuburan Ya Pulan itu katanya Bisa menolak penyakit Tapi ternyata Tak ada daya Mereka Mereka membisu Tidak bisa menolak Tidak bisa menolak virus Corona Satu orang Seperti inilah Terlihat orang-orang Kan ada orang yang Subhanallah Dia sehat Tidak punya Sakit Tidak ada Riwayat penyakit Ternyata dia meninggal dunia Subhanallah Saudara-saudaraku Sekarang Maka dari itulah Saudaraku Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan Wabah Musibah Ujian Itu semua adalah Untuk menguji hamba-hambanya Untuk memilah Siapa yang betul-betul Mentauhidkan Allah Jalla wa'ala Dan siapa yang tidak Mentauhidkan Allah Siapa yang bergantung Kepada Allah hatinya Dan siapa hatinya Yang bergantung Kepada makhluk Subhanallah Makanya Allah Berfirman Rabbana Ma khalaqata Hada Batila Wahi Rabb kami Tidaklah Kucitakan Semua Inisiat Subhanallah Suci Kau Takina Adab Al-Nar Maka Peliharlah Kami Dari Adab Api Melaka Saudaraku Sekalian Musibah Bagi Seorang Mumin Hikmannya Besar Selain Ia Mengungurkan Dosa Dosa Dia Musibah Itu Mengangkat Rajat Dia Seorang Mumin Yang misalnya Dia terkena Virus Corona Dan dia Sabar Menghadapi Ujian Tersebut Allah Bugurkan Dosa Dosa Dia Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sabda Ma Min Musibatin Tusibul Mumin Syaukah Fama Faut Faha Illa Kappar Allahu Biha Khafaya Tidaklah Tidaklah Satu Musibah Yang Menimpa Seorang Mumin Walaupun Itu Duri Atau Lebih Besar Darinya Kecuali Kata Rasulullah Sallallam Itu Semua Akan Meligurkan Dosa Dosan Subhanallah Dalam Hadis Surat Imam Ahmad Disebutkan Rasulullah Sallallam Menyebutkan Seorang Hamba Apabila Telah Allah Tuliskan Derajat Yang Tinggi Akan Tetapi Ternyata Amalnya Tidak Sampai Allah Berikan Padanya Ujian Dan Terus Diuji Dan Memang Demikian Mumin Itu Pasti Akan Diberikan Ujian Dalam Hidup Walaupun Bukan Dengan Virus Korona Tapi Dengan Ujian Ujian Yang Karena Allah Subhanahu Tidak Berjanji Itu Allah Berfihman Alit Lamin Ahsib Alnas Ayyut Raku Ayyakulu Amanna Wa Nayyut Tanun Walakad Fatan Lalladina Nukabli Wala Ya'lamanna Lalladina Sada Quwata Wala Ya'laman Kadibin Allah Berfihman Alit Lamin Apakah Manusia Mengira Akan Dibiarkan Berkata Kami Beriman Sementara Iya Tidak Diuji Tidak Mungkin Sungguh Kata Allah Kami Sudah Menguji Orang Orang Sebelum Mereka Dengan Ujian Itu Kami Mengetahui Siapa Yang Imannya Jujur Dan Siapa Yang Imannya Jujur Diuji 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 Diuji